Mujur syukur nikmat yang Allah berikan Begitu banyak nikmat yang Allah berikan Nikmat inah, nikmat islam, nikmat sehat wa rahmi Dengan nikmat itu, kita masih bisa disujud kepada Rasulullah s.w.t Sujud bersama orang-orang yang sujud, ruku bersama orang-orang yang ruku Harus disukuri dengan itu Selalu berinstalan terjurah, terlimpahan kepada kedua kita Suri Tuhan dan kita Best of the best King of the King Muhammad s.w.t Semoga kita mendapatkan sahabatul usma bersama Rasulullah Bersama orang-orang yang kita cintai Surga yang Rasulullah s.w.t Jaman ayah menyediakan oleh Allah Khotib berwasian Senantiasa kita ingat-ingatkan Mari kita tingkatkan taqwa kita Sebenarnya taqwa Mengerjakan segala berita-berita Dan jauh segala ramah Hingga akhir ayat kita Senantiasa bertakwa kepada Allah s.w.t Jaman ayah menyediakan oleh Allah Dikasihi, disayang, dicintai Allah s.w.t Dalam kutbah kali ini Khotib akan menangkak Dari daril al-Qur'ah surat al-Baqarah ayat 218 Allah s.w.t Allah s.w.t Allah s.w.t Allah s.w.t Allah s.w.t Yang pertama adalah Sesungguh orang-orang yang beriman Dipanggil oleh Allah s.w.t Iman kepada Allah s.w.t Dipanggil iman kita Terjadi peristiwa Yang kita alami pada saat ini Panggilan untuk kita Dika kepada Allah s.w.t Terjadinya COVID-19 Untuk mengingatkan kita kepada Allah s.w.t Tentang keimanan kita kepada Allah s.w.t Karena tidak ada yang kekal hidup Dan kembali ingat Kita akan kembali kepada Allah s.w.t Untuk iman Dalam kisriwa yang ingin maja Dari kali ini hingga di tolik Nomor 64 Menjelaskan tentang iman Ayat iman Maka ribetul bi-kondi Waqaul bi-risad Wa'amalu bi-araka Iman itu Diakui dalam hati Pengakuan diri Diakui dalam hati Waqaul bi-risad Dijakkan dalam bentuk risad Wa'amalu bi-araka Diamalkan dalam bentuk perbuatan Itu bagaimana? Ada pertanyaan bagaimana cara Mengingatkan iman kita? Allah menjelaskan Dan aksiru Qori Minqori La'ila Ibnullah Perbanyak kelimaan Allah Sehingga iman kita Bertarang Itulah diri Yang pertama Iman kita Terus tingkatkan Supaya Allah s.w.t Semakin beriman kita Kepada Allah s.w.t Wahai Ajaru Yang kedua Ijrah Berpindah Yang bekerja Dari kantor sekarang Berpindah Di rumah Ijrah Perjuangan Ekstra Perubah sikap Ijrah Ruka Menurut Mati Langur Dari Kegelapan Menurut cahaya Ijrah Perjualan Perubahan Sikap Untuk kita Wahai Ajaru Wajah Halupi Sabihillah Yang ketiga adalah Jihad Di jalan Allah s.w.t Berjual Karena Allah s.w.t Semunia Perbaikinian kita Jihad Untuk Diri kita Jihad Untuk keluarga kita Jihad untuk agama kita Jihad Jihad Dirahmati oleh Allah s.w.t Dan Jihad Karena Allah Akan dirahmati oleh Allah s.w.t Dan Allah Menjamin Ketika kita tidak Maksimal dalam ketiga itu Wabamu Ghafur Wahai Dan Allah Mengampur Lagi maaf Penyayang Dijamin oleh Allah s.w.t Perintah 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 Begistikhah Mungkonggol Bungkonggol Menampur Ada perintah Di sana Untuk Beristikhah Atas segala dosa-dosa yang kita lakukan Kita tahu Dari Adam Melakukan kesalahan Allah akan membuat kulmi diusir oleh Allah SWT dari surga tetapi Allah memberikan sebuah amalan yang kita sering baca yang nabi Adal mistik diterima karena nabi Adal Alhamdulillah nabi Sulaiman ada istighfar nabi Sulaiman Rasulullah mengajarkan kita perbanyakan istighfar nasibun istighfar perbanyakan istighfar janganlah yang dimulakan oleh Allah SWT kita bisa ambil kesimpulan dan khutbah kali ini pertama tingkatkan iman kita pada Allah SWT dengan badan menyembuh Allah yang kedua ijra berpindah dari sikapnya tidak baik menuju yang baik yang makin tadinya males berubah menjadi yang rajin pertama solatnya ijra dari solat di rumah kita solat di masjid di solat kita yang ketiga jadikanlah jihad untuk diri kita keluarga kita untuk agama kita karena Allah SWT yang keempat mengirim perbanyakan istighfar sehingga Allah menerima tohbar kita dengan tohbar kita diterima otomatis kita mencintai oleh Allah SWT dan apa yang tidak beratkan dikabur oleh Allah SWT amin amin ya Rabbil Al-Aliwi wa'alaqa 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 Terima kasih.